halo halo semuanya jadi ini video kedua aku yang aku upload di youtube video kali ini bahkan di jelasin tentang apa aja sih aku beli waktu pas di korea kemaren ya ini dia barang-barang yang aku beli kemaren kebanyakan sih aku belanjanya pas di area myeongdong yang notabene banyak tempat-tempat untuk belanja makeup dan segala macamnya jadi ada ini free ada aritaum ada olivyang dan lain-lain langsung aja deh kita ke barang-barang yang aku beli yang pasti aritaum sama olivyang tuh bener holy grail tempat shopping aku deh selama di sana karena mostly barang aku beli dari sana langsung aja ini dia aku belanja di aritaum tuh habis Rp117.000 dari awalnya yang harganya Rp154.000 ini aku beli water sleeping mask sebenarnya ini enak sih karena udah dibuka udah dirasain jadi enak banget 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 ngehydrate sekulit banget deh pokoknya aku beli ini harganya Rp28.000 sih aslinya cuman di diskon sama banyak jadi sekitar Rp2.000 dalamnya kayak gitu dan ada aplikatornya di dalam recommended deh pokoknya terus aku beli apa lagi ya ah lip sleeping mask ini dipakenya buat tidur sih nanti besok paginya sama kayak pakai otos sleeping mask baru dihapus warannya pink harumnya juga enak dan itu udah aku pakai juga lumayan recommended terus aku dapet produk baru nyalanya yaitu time freeze from the sleeping mask jadi gada-gada aku beli ini belanjaan aku jadi lebih murah deh dan ini belum sempet dibuka sih soalnya rencana mau habisin yang water sleeping mask ini kita buka dulu ya nih bentuknya kayak gini tempatnya cantik sih sesuai sama harganya deh pokoknya terus dari Laneige juga aku beli water clay mask ini sebenernya titipan adek aku sih dan belum kita pakai juga soalnya masih ada clay mask di rumah yang belum dipakai dan dihabiskan ini bentuknya kayak gini fungsinya sih untuk mengunculkan fori-fori kayak gitu dan dapat sponsnya terus dari Aritaum lagi masih dari Aritaum jangan sampai bosan aku juga beli magic contouring powder ini harganya 8000-an ya kalau nggak salah pokoknya nanti harganya aku cantumin di screen atau nggak di description box terus ini aku beli mascara juga karena kita nggak punya mascara di rumah udah expired penyami belian dari zaman kuliah dipakai terus dari Aritaum juga aku beli lip cover aku beli ini dua satunya beliin buat temen dan dia bilang sih bagus warnanya iya dong pilihan adek swatchnya kayak gitu terus aku beli pormaster primer ini tuh rekomendasi banget sih aku sering nonton YouTube-nya saya punya the beauty breakdown di rekomendasi banget ini katanya sih hidupnya buat dari benefit primer aku beli dua lumayan buat jaga-jaga terus lanjut ke industry ini aku beli lumayan banyak juga sih ini ada Scruff foam yang dipakainya 1-2 kali seminggu kalau dari Jeju volcanic gitu enak sih saat dipakai bersih aja gitu muka terus aku beli toner ini titipan adek juga tapi makanya bareng-bareng sih tuh ini harganya sekitar 15-20 ribuan nggak hafal terus aku nih dalamnya kayak gini belum dipakai sama sekali tapi sih sementenernya masih banyak banget di rumah ini aku beli toner lagi pokoknya emang kebanyakan belinya buat skin care sih kalau beli makeup kayak untuk foundation tuh kadang suka keputihan disana kayak caution aja kebanyakan paling banyak shade-nya nomor 23 dan itu pun masih putih banget dan ini beli clay mask lagi dari ini free ada dua jenis ini ya melting sama yang bentuknya kayak selai gitu deh ada dua jenis terus ini aku beli ini free eyebrow aku beli eyeliner juga cuma titipan temen jadi nggak bisa ditujukin deh karena udah dikirim barangnya ibrownya kayak gini khas eyebrow korea sih ada spoolingnya terus dia dibuka dan nanti di roll kayak lipstick gitu gimana nih ayo salah muternya oke itu warnanya grey aku beli grey kebanyakan grey sih abu-abu maksudnya terus aku beli ini free no sebum blur primer ini juga banyak banget direkomendasiin contohnya sama Mbak Jiwon Kim di YouTube kalian cek aja sendiri ya lanjut ini dia kupas di Watson senemu mamundi lagi diskon aku dapet terus water sebenarnya mau beli punya rara terus aku beli juga deh aku dapet ini juga nih lagi diskon yang lebih seribu won doang aslinya 20 kalau nggak salah 25 gitu ya tapi masih tetap masih setnya masih agak putih sih jadi karena suka makanya tipis-tipis terus nanti di set pakai poser yang gelap terus pas di Iuhai University aku jalan-jalan tuh banyak store makeup aku hampir ke Apiu ini lumayan murah-murah dan aku beli eyeshadownya cuman agak kurang pigmented jadi kadang suka kau jadi buat blusher aja terus aku beli Nature Republic Aloe Vera yang hits banget ini dipakai sama bokap dan katanya enak banget ngelembapin dia suka jadi ya udah kasih aja buat oleh-oleh buat abuji lanjut ini di Olive yang nyesel sih nggak beli banyak disini abis saking banyaknya barang bingung ngebeli apa aku beli tisu basah agak nggak penting sebenarnya cuman lumayan murah 800 atau sekitar 10.000 rupiah lah lumayan jaya-jaya kalau misal mau ke toilet atau buat bersihin muka gitu terus ini aku beli farfoam yang enak banget nyesel banget aku cuman beli cuman duanya kalau udah berbagai macam rasa dan nyesel banget pokoknya recommended ini bawanya enak banget ya Allah terus aku beli apa lagi ya aku beli spons buat dia jaga-jaga kalau misalnya spons aku udah nggak layak pakai makanya murah cuman 1500 pon terus sisanya sih kebanyakan ini sampel-sampel makeup sebagian udah aku bagi-bagi sama temen-temen nih sisa-sisa doang sih kebanyakan masker belum dipakaiin juga sama sekali tapi kebanyakan masker kore sih isinya hyaluronic acid itu untuk melembabkan terus ini hanyul dari arithalum sample ini enak sih ya I love arithalum so much terus ini dari apiu sebenarnya ini isinya kayak hadalabu sih berhubungan aku cocok pakai hadalabu jadi dipakai aja apalagi ya oh iya ini dari The Saem aku beli concealer di Saem murah cuman 5000 won ini juga recommended sih dari temen-temen wah temen-temen ceritanya terus aku masih ada uang waktu teks refund di bandara aku beliin aja deh sama makeup lagi beliin eyebrow eyeliner sama blusher gitu deh sayang uangnya dia pernah ditukarin di Indonesia jadi rugi kan oke deh itu dia semua holy grail makeup aku thanks for watching bye